Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo atas kasus penistaan agama. Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Dengan masih menggunakan penyangga leher, tersangka kasus penistaan agama Roy Suryo masuk ke Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Roy Suryo ditahan, usai menjalani pemeriksaan lanjutan selama 8 jam. Kabit Tumas Polda Metro Jaya, Kombespol Endra Zulfan mengatakan, penahanan terhadap Roy Suryo dilakukan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagainya tertuang dalam pasal 21 ayat 1, KUMHAK. Zulfan mengatakan, sebelum melakukan pemeriksaan tambahan dan penahanan, Roy Suryo telah diperiksa oleh tim dokes Polda Metro Jaya. Hasilnya, Roy Suryo dinyatakan sehat. Roy Suryo pun akan ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita dahulu dulu dengan memeriksa kondisi kesehatannya oleh tim dokes Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan dari tim dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat. Jasmani maupun dohannya. Pemeriksaan tim dokes terhadap Roy Suryo bukan tanpa alasan. Pasalnya, mantan mentora itu sempat mengaku sakit, usai dilakukan dua kali pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pertama tanggal 22 Juli, Roy Suryo keluar dari gedung Subditsiber Polda Metro Jaya dengan menggunakan kursi roda dan dipapah oleh dua orang tim kuasa hukumnya. Sepekan berselang, Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan dengan menggunakan alat penyangga leher. Namun beberapa hari kemudian, Roy Suryo terlihat di sebuah acara Mercedes SL Club Indonesia dan nampak tertawa terbahak-bahak bersama rekan-rekannya. Hal ini pun akhirnya menuai sorotan dan kontroversi. Roy Suryo dijerat pasal berlapis undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun penjara serta KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV